Halo guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Apa kalian bisa denger itu suara gemuruh likuidas yang menyayat hati para traders? Selama harga BTC turun ke bawah 58.000 dolar, ke bawah 57.000 dolar pas saya record pagi ini. Nggak tau kalau pas kalian nonton di malam itu udah berubah apa gimana. Pokoknya 3 minggu lalu waktu kita lihat itu BTC terasanya kayak deket sama breakout all time high lagi. 3 minggu lalu. Terus minggu lalu, itu BTC lagi pegangan erat di kisaran low bulanannya pas sekitar 58.000-60.000 dolar. Dan di hari ini ya kita kembali di titik yang kurang lebih sama dengan minggu lalu. Cuman untuk kedua kalinya ini kita ternyata lebih rendah pas saya record. Dan cepet banget ya perubahan sentimen pasar itu dari yang tadinya katanya, ah ATH nggak jauh, kita bisa ATH lagi. Terus sampai yang sekarang tiba-tiba orang jadi bertanya, apakah ini koreksi sehat atau mematikan? Kita udah bikin videonya, jadi kalian bisa nonton dulu disini untuk yang pengen dapet konteksnya disana. Pas disitu kami bilang intinya koreksi ini sehat. Tapi apakah berubah dengan berita-berita yang baru? Apa ternyata salah? Dan sebenarnya koreksi ini mematikan? Nah di videonya ini kita bakal bahas kalau koreksi terus, kapan kita bottom, dan naiknya lagi tuh kapan. Video ini bakal mencoba melihat dari seputaran update terkini. Oke, let's go! Oke guys, jadi sebenarnya yang pertama kita bahas dulu dari recap struktur pasar, biar kalian bisa dapat bayangan tentang gerakan harga Bitcoin terakhir kali ini, terus sama altcoins, terus nanti baru deh kita bahas tentang berita-berita terbaru soal Mt. Gox, pemerintah Jerman, dan mungkin ada potensi menjelang dekatnya nanti beli press AFS. Jadi yang pertama, waktu kita bikin video ini, ini kan udah 10 hari lalu ya koreksi sehat atau mematikan. Dan sejak itu, sebenarnya kalau misalkan kita ngeliat year-to-date aja nih, kita ngeliat di trading view ya, itu jadi tampaknya kayak seolah-olah koreksi ini tidak berkesudahan. Membuat orang makin khawatir, makin panik. Karena terakhir BTC di titik low ini, yaitu pas awal bulan Mei. Dan waktu itu, saya bener-bener DCA lebih berat di sana. Karena ngeliat ada opportunity. Dan waktu kita mengalami crash, bukan crash sih, kayak koreksi pas di akhir bulan Juni, sebelum masuk ke bulan Juli tuh, itu masih titiknya di atas dari level waktu saya entry DCA. Nah terus sekarang udah beda lagi, udah jauh lebih rendah, dan sekarang kita udah mainan nih, udah genit-genit sama angka 56 ribuan dolar. Dan kalau misalkan momentumnya ini naik sudah pudar, saya kasih tambahan di sini aja sih moving average yang bisa kalian lihat. Untuk yang 111 hari, yang warna biru, untuk yang hijau ini yang 200 hari, itu untuk pertama kalinya tahun 2024, kita turun di bawah dua-duanya. Dan 111 hari, kalau misalkan ada yang belum familiar, itu yang pie cycle, dan itu untuk momentum waktu deketnya. Kalau yang 200 hari, ini kan untuk indikator mayor multiple namanya, untuk transisi antara bull dan bear. Nah area harga ini, untuk fondasinya kayak pasir bisa dibilang, dalam jangka pendengga menengah, kalau fondasi pasir kalian tahulah seberapa stabil dia, dan semakin lama BTC di bawah, agak effort memang sih untuk bangkit. Jadi nginget tuh, saya sama video yang udah kita bikin sekitaran 2 bulan lalu, pas masuk awal bulan Mei, terus kita kepikiran nih, kan ada ya konsep yang orang-orang bilang katanya, sell in Mei and go away. Nah ini 2 bulan lalu nih, kami bikin di sana. Dan kalau misalkan kalian nonton di video itu, sebenarnya kami bukan setuju dengan sell in Mei dan go away, lebih ke kayak hedge in Mei dan go touch grass. Jadi kalau misalkan kalian pengen nonton, silahkan nonton aja biar tau maksud kami waktu itu apa, dan jadi keinget tuh, gara-gara ya ternyata, selama periode waktu liburan musim panasnya, orang di Amerika Serikat itu, ya ada pengaruhnya juga ke psikologi pasar, dan cara gimana orang beli ama jual aset. Nah untung saya memang bukan trader sih, jadi setiap bulan dan kuartal itu memang hedging dan touching grass itu prioritas. Bukan kayak yang ngambil pasang posisi long atau short leverage, karena nggak bisa bayangin sih, kalau misalkan seribet itu sampai harus memantau charge secara konstan, lihat aja deh di sini, data likuidasi ya, sampai 200 ribu trader dalam 24 jam terakhir itu pada kena likuidasi. Saya nggak bisa bayangin jadi salah satu dari 200 ribu orang itu, yang pada kena likuidasi sebesar setengah miliar dolar, dan dalam dopet jam terakhir tuh kalau misalkan kita ngeliat ke bawah, ini ada real time likuidasinya nih, gara-gara dari 58, terus 57, terus 56 ribu dolar, ini ada real timenya nih kejadiannya, pas kita rekod pagi ini, dan waktu kalian lihat kesini, kan kelihatan total likuidasinya dari yang long yang hijau, short yang merah, dan ini bener-bener level yang luar biasa tinggi, yang kalau misalkan kita lihat koreksi kemarin pas awal, bukan itu, pas kita ngeliat koreksi awal bulan Mei, yang kita lihat di chart ini ya, ini kan yang titik kita udah lihat tracker di awal bulan Mei itu, nah itu pas kejadian koreksi seperti itu pun aja, levelnya nggak setinggi likuidasi sekarang, jadi bener-bener lebih besar 100 juta dolar, lebih besar, dan itu artinya apa untuk outcoins, sih bener-bener keseret banget, karena kalau misalkan kita ngeliat di bawah ini kan juga ada outcoins nih, selain BTC dan ETH juga ada outcoins lainnya, dan untuk heatmap yang ada disini juga kelihatan jelas banget kan, dengan BTC, ETH terus sama yang lain-lainnya, kalau misalkan si kakek moyang ke bantai, ya ikutan keseret, dan selama beberapa minggu terakhir memang si pasal outcoins itu sampai muntah darah, kalau kita ngeliat di chart yang sama, tapi saya tambahin tuh bagian untuk outcoinsnya, ini kan ngaca total 3 ya, kalau total 3 ini nggak termasuk BTC, nggak termasuk ETH, dan tanpa Bitcoin Ethereum, total 3 ini sejak local high-nya di akhir bulan Maret, itu bener-bener turun 30% sampai titik sekarang, dan ini sebenarnya kalau misalkan kita real time lagi ya, udah turun lagi sekarang, karena pas banget ini, pas saya lagi record juga makin turun, jadi itu udah di akka 31%, jadi bener-bener nggak ada sektor altcoin yang ketinggalan, semua kena sapu bersih, dari minus 40%-an sebulanan terakhir, dan kalau misalkan kalian lihat di data Velo yang berikutnya ini ya, ini kan performa berdasarkan sektor, jadi ada sektor L1, ada sektor DeFi, L2, AI, MIMS, dan kalau misalkan kalian lihat, yang MIMS, sama yang AI, itu dua sektor yang terbantai paling parah banget, sampai lebih dari 40%, dan itu ya refleksif, namanya refleksif itu artinya pendang bermata dua, dia kuat banget kalau pas lagi outperformnya, ya kalau pas lagi ke bantainya ya, paling kuat banget juga turunnya, jadi bener-bener yang terakhir ini kan, kalau narasi paling kuat tuh kayak MIMS terus sama AI itu digadang yang paling outperform banget, ya kalau pas penurunannya juga terbantai paling parah, itu secara sektor, secara kategorinya dia performanya kayak gitu, dan kalau yang di sebelah kirinya, ini hitmap untuk funding APR-nya, nah kita tahu kalau misalkan kalian lihat di BTC IT atas yang bawa-baunya altcoins, kita tahu memang kebanyakan orang tuh pada berat exposure-nya dia di altcoins, karena mungkin memang cari performa yang jauh lebih unggul, daripada cuma megang si kakek moyangnya doang, dan akibatnya dinamika refleksif pun muncul, kalau dia pada kuat ke atas, dia kuat ke bawah, dan itu pun yang terlacak di funding hitmap saat ini juga, karenanya jadi pada keriset, jadi orang-orang yang tadinya pada spekulasi, oh ini paling GG banget, ngapain megang BTC Megalit, bosenin, gerakannya gak ada apa-apanya, cari yang lebih kuat, ya kalau pas lagi penurunan juga gitu, kalau fondasi kalian gak ada BTC IT, yang lebih kuat turunnya si altcoins tersebut, jadi Porto bener-bener luar biasa menyayat hati, untuk orang yang lebih megang banyak altcoins, daripada blue chip, nah banyak altcoins itu dijual habis-habisan, selama berminggu-minggu terakhir, kalau misalkan kita ngeliat di Twitter ini ada si Jim Bianco itu bahas tentang ini, gimana soal performa harian BTC yang terburuk, sejak kolapsnya SVB, kalau kalian ingat dari SVB yang kemarin kolaps itu, itu jadi membuat orang bertanya-tanya, kalau sudah bener-bener separah ini, mungkin udah habis nih koin BTC yang bakal dijual, berarti kita harusnya ada harapan dong untuk mantul balik, oh ternyata-ternyata tidak semudah itu Ferguso, ada Mt. Gox dan ada pemerintah Jerman yang lagi pada jualan BTC, ini pagi juga pas kita lagi mau prepare script untuk record ini, breaking news, Mt. Gox mulai gerak, itu kan dari sekitar 47 ribuan BTC, sekitar 2,7 miliar dolar, itu pindah dari code storage-nya mereka, dari dompet dinginnya pak, masuk ke wallet baru, nah nanti kita bakal bahas lebih lanjut tentang Mt. Gox, dan tentang pemerintah Jerman, dan tentang siapa aja sih entitas yang lagi pada jualan BTC, intinya, koreksi ini sebenarnya jadi semakin menjelaskan, pecahnya, performa harga aset kripto di siklus sekarang, kalau misalkan kalian sudah pernah nonton video ini, waktu pas channel kami masih ke-hack, waktu belum balik, kan kami publish di Republik Dow, itu ada video yang kami bahas tentang BTC, altcoin sementing seherok mana, nah disini kami ngasih konteks yang lumayan menarik nih, tentang terpecahnya performa harga kripto, berdasarkan sektor dan kategori, nah disitu, berlaku untuk gerakan naik, pada beda-beda banget performanya, berlaku juga untuk sekarang, pas gerakan turun, beda-beda semua, ada yang bener-bener unggul, ada yang jelek banget, dan mungkin pas nanti naik lagi, harapannya ada, yang terpecah seperti itu juga, untuk orang-orang yang pada spekulasi, dan banyak yang alokasi portonya, memang masih berat banget di luar BTC, selama itu masih sama, orang lebih seneng cari yang gainsya lebih gede dari altcoins, yang menurut saya, bakal tetap terpecah sih returnnya, ini yang year to date, kalau misalkan kita lihat, sampai pas hari kita upload video ini, 17 Juni, itu year to date-nya, bener-bener pecahnya, luar biasa kelihatan jelas, dan selama itu masih kayak gitu ya, return investasi kripto, bakal tetap terpecah-pecah sih memang performanya, apalagi pas BTC lagi lemah kayak gini, ya sektor atau kategori berbeda punya kekuatan yang berbeda-beda, dan ini ya terpantau dari data-data yang tadi kami lihat, tindai velo, gitu kan, dan nanti kita bakal bahas lebih lanjut di episode-episode berikutnya, nah sekarang, kita cuma perlu cari peluangnya aja, di saat pasar berdarah itu, gimana peluangnya, dan apakah ada jawaban dari video ini, kalian bisa nonton jadi referensi berikutnya, apakah mending megang blue chip aja deh, daripada altcoins terlalu berisiko, silahkan ditonton, oke next, sekarang kita bahas tentang siapa aja sih yang jualan Bitcoin, kok parah banget sampai Bitcoinnya turun terus, pas saya record ini juga aja, saya gak peduga bahwa itu bakal, bener-bener ada turbulensi yang berlanjut, real time, dan jadi, kalau kita lihat di beberapa berita, selama semingguan, dua mingguan terakhir, memang sih ada berita tentang Mt. Gox, yang katanya bakal mulai distribusi Bitcoin, dan ini katanya bakal mulai distribusi dari awal bulan Juli 2024, jadi sekarang kita udah masuk ke bulan Juli, dan orang-orang bertanya-tanya, gimana efeknya, gimana dampaknya ke pasar, ya kalian bisa lihat sendiri di cat kan, kalau sekarang, tapi waktu tanggal 24 Juni itu kan, orang masih berandai-andai, tapi yang belum jelas itu timeline, seperti apa timeline itu pada ngejualin BTC, karena berita ini memang masih relatif baru, bisa dibilang jawabannya pun masih belum begitu jelas, cuman kalau kita ngeliat beberapa pendapat orang yang mengamati ini, salah satunya itu dari galaksi, ada galaksi research juga, penelitian mereka itu ngeliat, katanya kalau dipikir ya, kan udah nyangkut tuh, sejak Mt. Gox bangkrut, itu kan udah lebih dari 10 tahun, dan menurut dia, akan ada lebih sedikit sih, koin yang dibagiin, dan tekanan dari distribusi ini, katanya tekanan jualnya bakal lebih rendah, daripada ekspektasi pasar, itu menurut dia, dan dia ada hitung-hitungannya di sini, dan ada pendapatnya, kenapa dia berpikir demikian, jadi gak terlalu bearish, dan gak terlalu pesimis, dengan kejadian itu katanya, tapi selain Mt. Gox, itu ada juga yang kayak pemerintah Jerman, itu ikut jualan BTC, ini dilaporin sama Arkham juga pagi ini, dan bukan pagi ini, dan kemarin, dan itu gerak-geriknya, kalau misalkan ada yang pengen ngelacak, silahkan aja liat di twitternya Arkham, tapi intinya ini koin yang dipegang sama pemerintah Jerman, karena hasil sitaan, dari kriminal, dan kalau kita ngeliat ya, Mt. Gox jualan, pemerintah Jerman jualan, pemerintah AS juga kan, udah terus jualan BTC, dan semua berita buruknya itu, kayak seolah-olah sudah muncul, di saat sentimen paling buruk, di saat gerakan harga juga lagi, turun, lagi downside, dan ada kejutan apa lagi sih, kira-kira yang bakal menghantam kripto, kalau menurut saya, kalau ketika semua yang, hal yang buruk itu sudah benar-benar dilempar, dan kita sudah menyerap hal itu di pasar, emang ada apa lagi sih yang lebih buruk, mungkin ada yang kelupaan nih, coba komentar di bawah, apakah ada menurut kalian yang lebih buruk yang bakal terjadi di masa depan, kalau nggak ada, ya paling menurut saya ya, cuma nunggu liburan musim panas aja, kembali ke konteks video tadi, sell in May go away, yang menurut kami sebenarnya lebih ke kayak, hedge in May dan go touch grass, dan di sana, mungkin kalau liburan musim panas sudah beres, orang-orang sudah mulai, balik lagi ke depan komputer mereka, ke depan layar, sama halnya juga, adegan semakin dekatnya nanti, liburan musim panas beres, terus kan makin dekat sama Pilpres AS, Nah, kedua kandidat Pilpres AS, itu sama-sama mengakui keberadaan kripto, mengakui dalam artian kayak, ya beda-beda sih cara mengakuinya, yang pasti, kripto udah jadi sebuah perbincangan di ranah politik, dan mereka itu udah mulai paham, bahwa ada potensi nih, dari cara mereka memandang kripto, ada potensi orang-orang bakal milih, atau menolak mereka, jadi, semakin ada kejelasan nanti ke depannya, orang-orang yang masih wait and see, wait and see, takut ngambil pisau jatuh, nangkep pisau jatuh gitu kan, terus wait and see, wait and see, nunggu aja sampai naik-naik dulu, nanti sampai balik recover, itu bakal panik, bakal berbondong-bondong masuk nanti, dan karena telat ambil posisi, akhirnya jadi biasanya berubah dari planning mereka, berubah dari rencana, makanya saran saya, mending bikin planning, bikin rencananya sekarang, dan memang paling relatif aman itu, lebih ke kayak DCA aja, daripada kita kayak all in di satu titik, karena, ya sama seperti yang saya lakukan, juga sih selama setahunan terakhir ini, terakhir saya DCA paling berat itu ya di bulan ini, waktu ada peluang, dan sekarang dengan kejadian seperti ini ya, saya juga tertarik untuk DCA lebih berat, yaitu kata kuncinya, DCA, bukan all in, dan dengan entry yang menarik seperti itu, ya nanti pada akhirnya juga, average kita jadi lebih baik, meskipun ada beberapa saat waktu DCA itu, rada beli di ujung, apa, di pucuk maksud saya, nah yang menarik itu katanya, saya dengar-dengar, bakal ada konferensi Bitcoin, dimana sih Donald Trump bakal ngomong katanya, itu menarik sih, karena sejak Donald Trump tuh, lebih aktif gitu kan, lebih vokal gitu, ngomongin soal crypto, intinya lebih ke Bitcoin sih, itu bisa jadi, perbincangan orang-orang tuh, kayak yang di Forbes ini, jadi, mempercikkan, sebuah diskusi gitu kan, bahwa Bitcoin, mungkin bisa menjadi, sebuah aset cadangan, yang strategis, jadi mungkin berikutnya, kita lihat aja nanti ya, kalau misalkan ngomongin soal ETF, karena ada ETF Ethereum juga, yang bakal datang, yaitu nanti, kita bahas di episode berikutnya aja, biar gak mau nonton, biar gak ngulang-ngulang terus soal ETF, dan bakal ada update soal makro juga, dari Bliudi, itu Bliudi juga bakal minggu depan bahas, dan kalau seputar ETF sih, yang menurut saya paling menarik, itu jadi pemicu, lebih ke si Larry Fink, kalau Larry Fink nanti muncul di CNBC lagi, kalau kalian ingat, Larry Fink muncul di CNBC waktu itu, sama kayak pas dia pertama kali, ngeselesin produk Bitcoin, itu mungkin dia bakal muncul lagi di CNBC, semakin dekat nanti, dengan persetujuan ETF yang Ethereum, mungkin nanti ketika semakin jelas, itu bakal jadi hal yang luar biasa, menarik tuh ditonton, nah terakhir nih, sekarang kan kalian udah dapet tuh, berita buruknya dapet, berita calon berita baiknya dapet, seimbang, gimana feeling kalian? coba komentar di bawah, perasaan kalian sekarang, rencana posisi kalian gimana, mau trading, mau investasi, silahkan komen di bawah, silahkan tanya, kalau masih ada yang belum jelas, dan dalam jangka pendek hingga menengah, saya tertarik untuk tahu, gimana cara kalian menghadapi, menafigasi, turbulensi pasar ini, terakhir aja, saya pengen bagiin dari Glassnode, ini bener-bener chart yang saya paling suka, karena bener-bener ngeliatin, semua gerakan performa harga Bitcoin, dari siklus-siklus yang sebelumnya, nah liat dari yang paling atas nih, performa harga BTC sejak Alving, belum keluar jalur, masih di jalur yang sama, performa harga BTC sejak all time high, pokoknya yang warna hitam aja, yang kalian lihat untuk siklus saat ini, masih juga ada di jalur yang sama, belum keluar jalur, performa harga BTC sejak bottom, senada juga, pas ada di jalurnya, kita bener-bener gak keluar, ke atas atau ke bawah, terus yang sini, apakah ini koreksi bull market yang paling parah, bukan, ini cemen banget, cuma segini, jauh banget sama siklus-siklus, bull market ya, bukan bear, yang sebelum-sebelumnya, yang koreksinya bener-bener jauh lebih parah, ini masih cemen, jadi akhirnya, sesuai dong, dengan wanti-wanti kami, berbulan-bulan lalu, tentang performa gerakan harga, yang sebenarnya ya, sama-sama aja, textbook gitu kan, gak ada yang beda, mungkin perasaan kita aja, karena sedang mengalami, mungkin lagi punya porto, tiba-tiba minus, jadi ngerasanya kayak, parah banget ini, siklus ini bener-bener, beda sama siklus-siklus yang sebelumnya, kalau ngeliat, sejak alfing, sejak all time high, sejak bottom, gitu kan, dan ini performa selama bull market, wah, sama aja kok, gak keluar jalur, gak ada yang beda, bukan hal yang mengejutkan, dan koreksi ini pun, masih cemen, dibandingin sama bull market sebelumnya, jadi koreksi yang ngeri, itu memang terjadi, selama bull market, untuk yang baru mengalami, siklus kripto pertama kali, bersabarlah, dan belajar dari pengalaman, dan tetapkan rencana, itu tadi, harus punya planning, yang udah kalian tetapin, mau kayak gimana, ikutin rencana itu, jangan berubah-ubah, setiap pasar berubah, nanti jadi ketinggalan, keteteran, dan jangan goyah, sebelum kita mencapai, garis finish, entah apapun arti, garis finish itu, apapun yang kalian cari, semoga bisa kecapai, di siklus ini, oke guys, sekian untuk video hari ini, semoga bermanfaat, untuk kalian semua, kalau suka, dan dirasa bermanfaat, jangan lupa kasih jempol, dan subscribe, kasih tau teman, dan keluarga kalian, yang mungkin belum tau, tentang republik rupiah, oke guys, sampai jumpa di episode yang berikutnya, cheers!